Hai guys ini kita pagi hari di kota Manado habis salat subuh ya habis salat subuh nah ini memang ada satu komunitas menarik disini namanya komunitas apa ya Pak jalur roda komunitas jarot kita pikir namanya jarot atau singkatan dari jalan roda itu di belakang ini komunitas jarot Manado ini tempat orang-orang habis salat subuh ya kita nongkrong-nongkrong aja sampai jam 10-an nah ini menarik karena di Manado ini tidak banyak ya komunitas-komunitas usai salat subuh mari kita coba bersama komunitas jarot di jalan dulu ceritanya nih jalan roda pedati ya pedagang-pedagang pasar jalan naik sini kemudian menjadi menjadi jalan roda itu ayo kita lihat menunggu pasar mobile mereka kemudian di sini ngobrol jalan kusir-kusir semua golongan ada di sini bergabung jadi satu orang pilih pokoknya mau ngomongin apa aja Oh menarik sekali macam-macam ini Mas Gunawan yang kok menduduk asli soalnya jadi nah di sini ada satu rumah makan yang namanya rumah makan warna-warni Jokowi Jokowi sempat minum di sini ya jadi ini memang buat komunitas pagi-pagi habis subuh gitu ya subuh apa saja yang sejaket sajikan disini Pak kalau kita disini biasanya kopi susu kita susu kopi kita susu kue-kue gitu Pak Jokowi kemarin ngapain maaf minum apa dia minum kopi susu kopi susu susu sama pisang goreng pisang goreng nah ini luarnya ini disini pisang goreng gitu oh gitu ya dipanaskin dulu ini dari tahun berapa sih mas ini ini udah berkah udah dari 80-an 80-an jadi udah sangat lama udah udah yang ketiga ini mungkin sudah generasi ketiga ketiga biasa dengan kafe warna-warni namanya warna-warni karena semua orang ini ada buah enak Kue apem. Apem dari labu. Apem ini dari labu ya? Labu kuning. Ini apem manado. Ini harus kita coba juga. Jadi makanan di sini ini luar biasa ya. Ada pisang goreng dan di sini pisang goreng pakai sambal. Ini sambal juga. Nah ini sambal roha pakai pisang goreng. Semua pakai sambal. Ini ada nasi jahat. Ini nasi jahat ya. Seperti lamang ya. Seperti lamang ya. Tapi dia ada rasa jahenya. Katanya nasi jahat ini bukan nasi jahe tapi nasi jahat katanya pak guna-guna. Katanya masih pakai bambu. Pas dibongkar ketusuk tangannya. Nah jadi jahat nih jahat nasinya gitu. Iya iya iya. Jadi ini mantap ya. Jadi ini kita mencicipi nasi jahat. Enak rasanya ada anget tapi ada jahe-jahenya gitu kan. Ada juga sate lagi. Sate. Ini ada lagi sate. Sate sapi. Sate sapi ini. Sate sapi ini ada bumbu. Ini harap diingat ini bukan bumbu kacang. Tapi ini sambal. Tadi saya masukin begini. Saya pikir bumbu kacang. Bumbu kacang. Nah ini harus hati-hati. Jadi ini menu-menu makanan yang ada di Cafe Warna-Warni. Saya nikmati Cafe Warna-Warni. Kalau ke Manado jalanlah ke Jaros alias Jalan Roda. Kita cicipi bersama-sama Jalan Roda di Manado. Jalan Roda di Manado. Jalan Roda di Manado. Terima kasih.